Intro Demo ratusan warga desa perbangunan kecamatan Seikepayang, Asahan, Sumatera Utara berlangsung ricu di depan kantor DPRD Kota Asahan. Para warga ini menuntut kepala desa terpilih saat pemilihan kepala desa pada 18 Desember 2019 lalu untuk segera dilantik. Selain itu mereka juga meminta agar Bupati Asahan mencabut surat keputusan pembatalan kepala desa terpilih dilantik akibat sengketa pilkades. Dalam aksi demo kericuhan sempat terjadi saat salah satu warga mencoba menerobos berikade kepolisian dan sampol PP yang berjaga untuk bertemu dengan perwakilan anggota DPRD Asahan. Namun kericuhan berhasil diredam setelah kapol res Asahan datang dan bermediasi dengan para pendemo. Atong, salah seorang warga desa perbangunan angkat bicara terkait surat pembatalan kepala desa terpilih yang dikeluarkan. Penerbitan surat keputusan Bupati Asahan ini terbit setelah terjadi sengketa pemilihan kepala desa atas aduan salah satu calon kepala desa yang menggugat hasil penghitungan suara. Para warga menganggap keputusan yang dikeluarkan Bupati Asahan tersebut tak sesuai dengan peraturan Bupati Asahan terkait dengan pemilihan kepala desa. Pelantikan kepala desa sendiri sudah dilaksanakan oleh Bupati Asahan pada 18 Februari 2020 lalu. Dari 47 kepala desa yang mengikuti pilkades, sebanyak dua calon tidak mengikuti pemilihan akibat masih dalam sengketa. Masa berjanji akan menggelar aksi yang lebih besar lagi jika tumputan mereka tak dikabulkan. Hari Senin kemarin kita sudah sampaikan bahwa ada kecurangan-kecurangan atau penda melebih kapasitasnya untuk melakukan peraturan. Kenapa? Mereka yang buat perbuk, mereka juga yang melawan perbuk. Sekali lagi saya ucapkan, dalam pasal 99 perbuk yang bisa menggugat hanya 2 persen. Sementara, selisi pemohon dan siap terkait itu 100 tidak pelanang. Suara sah, 2031. Kalau 2031 2 persennya kan 41. Nah, 21. Sementara selisi orang itu 100 tidak pelanang. Sementara, sebenarnya pengaduan oleh hotbed sikup orang itu sebagai pemohon tidak bisa dikerima. Ini terkait pilkades di desa perbangunan, kepercayaan apa yang kau ada masa? Ya, dibenarkan oleh siap, uang. Saat itu menangkan kades malam mencalon. Kades pada saat itu yang mencalon Arintonsi Otang. Itulah suara pertama. Suara kedua, hotbed sikup orang. Yang menuntut ini hotbed sikup orang. Oh gitu. Nah, dituntutlah. Oke kan? Dari Sumatera Utara, Rasyid Rido, Triberata TV. Salam Triberata. Selamat menikmati.